Assalamualaikum Wr. Wb Shalom Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dengan singkat mengenai tugas dari fisika terapan yang diberikan oleh dosen pengajar Insinyur Chris Hombokau Magister Teknik Pada kesempatan kali ini kita berbicara mengenai elastisitas namun sebelum kita lanjut perkenalkan terlebih dahulu nama saya Tauhid Mukurampit NIM saya 2201 3045 dari kelas 1B TKJJ 20 Pengertian Elastisitas Elastisitas adalah sifat benda yang berusaha menghambat perubahan bentuk atau deformasi dan cenderung untuk mengembalikan bentuk benda ke bentuk semula ketika gaya yang mempengaruhinya dihilangkan apun benda yang setelah mengalami deformasi tidak kembali ke bentuk semula itulah yang yang dinamakan atau disebut dengan benda plastis tegangan atau stress jika sebuah benda elastis ditarik oleh sebuah gaya benda tersebut akan bertambah panjang sampai ukuran tertentu besarnya tegangan tegangan adalah perbandingan antara gaya tarik yang bekerja terhadap luas penampang benda tegangan dinotasikan dengan sigma satuannya Newton meter atau pascal regangan atau disebut juga dengan strain adalah perubahan pada ukuran benda karena yang gaya dalam kesetimbangan dibandingkan dengan ukuran semula strain juga dapat dikatakan sebagai tingkat deformasi tingkat deformasi tersebut dapat memanjang memendek membesar mengecil dan sebagainya oleh karena itu regangan didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan panjang benda dan panjang benda mula-mula 3. Modulus elastisitas atau modulus yung adalah perbandingan antara tegangan dan regangan dari suatu benda dilambangkan dengan E dan satuannya Newton meter pengertian hukum hook hukum hook menelidiki hubungan antara gaya F yang meregangkan sebuah pegas dengan pertambahan panjang pegas aplikasi hukum hook dalam pengaplikasiannya sangat berkaitan erat dalam pengaplikasian hukum hook sangat berkaitan erat dengan benda-benda yang prinsip kerjanya memakai pegas dan yang bersifat elastis prinsip hukum hook sudah diterapkan pada beberapa benda berikut ini yang pertama mikroskop yang kedua teleskop yang ketiga alat pengukur percepatan gravitasi kemudian jam yang memakai per sebagai pengatur waktu jam kasa atau kronometer kemudian sambungan tongkat-tongkat persendiling kendaraan baik sepeda motor maupun mobil dan mesin-mesin lain sebagainya simpulan jadi dapat disimpulkan bahwa elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula setelah kaya luar yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan contohnya yaitu kartilang adegan kue dan sebagainya modulus elastisitas definisikan sebagai hasil bagi antara tegangan dan regangan jika bentuk benda tidak kembali ke bentuk semula berarti biaya yang diberikan telah melewati batas elastisitasnya keadaan itu juga dinamakan dengan keadaan plastis sekian presentasi dari saya libu kurangnya saya mohon maaf wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih